Bismillahirrahmanirrahim Fatu'addu mengkodihitung apa surat an-nasr Fatu'addu mengkodihitung apa surat an-nasr Madaniyatan ing madaniyah Fatu'addu mengkodihitung apa surat an-nasr Madaniyatan ing madaniyah Wahiyya utawi surat an-nasr Wahiyya utawi surat an-nasr Ahirumahiku terakhiri surat Ahirumahiku terakhiri surat Nazalah kang turun opo' emma Nazalah kang turun opo' emma Minaswari sangking piro-piro surat al-Quran Minaswari sangking piro-piro surat al-Quran Wahiyya tuhe utawi piro-piro ayati surat an-nasr Wahiyya tuhe utawi piro-piro ayati surat an-nasr Salasun ikutiga Di dalam Al-Quran Ahirumahiku terakhir yang diturunkan Dari Al-Quran itu adalah surat an-nasr Berupa satu surat utuh Diturunkan adalah surat an-nasr Menjelang wafatih kajung nabi Kalau surat yang pertama kali diturunkan Awal lumanazel minasuar Itu beda-beda pendapat Ada pendapat surat al-fatihah Karena surat al-fatihah ini maknanya pembuka Sebenarnya pembuka itu ya mesti di-save Dan zaman kajin nabi dihutus jadi nabi rasul Itu sudah ada sholat Bahkan sebelum kajin nabi jadi nabi Itu sudah ada sholat Ngikuti sopoh Ngikuti agamanya nabi ibrahim Sudah ada sholat Cuman yang sholat wajib Lima waktu Lima puluh waktu itu pas esromi roj Sebelumnya Sebelumnya itu sudah ada tradisi sholat Sudah ada ajaran sholat Sholat yang dibaca ya al-fatihah Berarti al-fatihah itu turun pertama kali mestinya Berupa surat Ada yang berpendapat al-muzamil Just berapa itu? Dua puluh sembilan Ya ayuhel muzzamil Ya ayuhel muzzasir Itu satu paket Hewangseng kemulan Tura turu 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 Tangi tangi Cuman ini al-muzamil Al-muzamil Dan al-muzasir itu jadi Surat yang pertama kali Diturunkan Menurut sebagian ulama Karena surat ini itu Diturunkan setelah Kajin nabi mendapat wahyu Pertama kali surat ikro Kajin nabi bertemu Malaika Jibril Di gua Gua apa namanya Gua Gua Hira Kajin nabi ketakutan Pulang ke rumah Dredak gemetaran Dikemuli oleh Haji Jah Paranimane Ya ayuhel muzzamil Hewangseng kemulan Kum faangdir Tangi tangi Itu surat yang pertama kali Diturunkan Beda-beda pendapat Akhiru ma'na Zalamin al-ayat Jika berupa ayat Sehingga yang paling keri Diturunkan Itu ayat Wattaku yauman turja'un Afihi ilallah Jus Tiga Akhir surat al-Baqarah Ayat 281 Ini juga beda pendapat Ada yang berpendapat lagi Al-yauma'akemal tulakum dinakum Itu akhir ayat yang diturunkan Satu ayat Kalau awal yang diturunkan Berupa ayat adalah Ikro' bismiro' bikal ladhi Satu sampai lima Itu awal ayat yang diturunkan Itu ikro' Satu sampai lima Kalau ayat yang terakhir itu Wattaku yauman turja'un Afihi ilallah Summatu waffakul nafasim Makasabet suwahum Layud lamun Ada yang berpendapat Al-yauma'akemal tulakum dinakum Wassalamualaikum Nikmati wa rodi tulakum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad Muhammad Assalamualaikum Al-yauma'akemal Al-yauma'akemal Tegesipi besi kota Mekah Fathu Mekah adalah peristiwa Dikuwasainya kembali Kota Mekah oleh Nabi dan para sahabatnya Setelah sekian lama Mekahku dikuasai oleh orang-orang kafir Quresh Di kajen Nabi ku lahir di Mekah Aku anturun pertama kali di Mekah Tapi justru Mekahku masuk islami Pulau aling keri jiwi Kajen Nabi 13 tahun di Mekah Berdakwah di Tola Artinya di Tola Bahwa Mekah tidak ada yang masuk islam Sampai kajen Nabi itu akan dibunuh Oleh semua orang Mekah Terus kajen Nabi diperintahkan untuk hijrah Pindah ke Ke Majinah Justru aneh di Majinah Yang bukan siapa-siapa nih kajen Nabi Kajen Nabi malah diterima dengan baik Ada murid pengenuh Yang keluarganya jiwi Yang kerabati Yang tangkong-tangkongnya jiwi Malah ditolak Tidak dibutuhkan Jadi kita pindah ke orang yang asing Tidak ada yang kenal Malah justru dihormati Mekah Nabi di Majinah disana Tidak ada yang kenal Tidak ada saudaranya Tapi Mekah Nabi diterima dengan baik Dan semua orang Majinah Hampir semua Kebanyakan rata-rata masuk islam Tidak ada di Majinah Kota-kota yang lain Tabuk Taif Dan lain-lain Sudah banyak yang masuk islam Sampai ke Majinah Nabi Hampir wafat Ke Majinah Nabi di usia yang Sudah Mendekati ajelnya Mekah aku sejurung islam Sejukuasai orang kafir Akhirnya ke Majinah Nabi aku berpikir Nah ya Mekah Pusat di islam tak ada Salat lagi prana Tapi keurung Durung dikuasai oleh orang islam Hari kata-kata nabi Berniat datang ke Mekah Niatnya haji Kata-kata nabi pun belum haji waktu itu Niatnya haji Sahabat-sahabatnya dijak Berangkat ke Mekah Di tengah jalan Di tempat yang namanya Hudebiah Kata-kata nabi dicekat Tidak boleh masuk Mekah Jangan sampai ada pertumbuhan Jare di Mekah Jare di Mekah Kata-kata nabi disuruh pulang lagi Ke Majinah Tidak boleh datang Tahun ini Kata nabi Yaweslah Tapi syaratnya tahun belakang Saya harus boleh masuk Mekah Saya kepengen haji Kata nabi Kekil ke Mekah Ketika nabi Perjanjian yang disebut Dengan syukur Hudebiah Tahun berikutnya Ketika nabi Datang lagi Ke Mekah Niatnya haji Wabih Siapa Niatnya Dijak nabi Haji Aper Semuanya Dilarang Membawa senjata Membawa pedang Dan lain-lain Karena jadinya Niatnya haji Ajok niyati Perang Ajok niyati Menguasai Mekah Akhirnya Ketika Berangkat Sampai Sudah banyak Yang protes Nanti Kalau dicekat lagi Di jalan Gimana Ketika nabi Kalau tidak boleh Bawa pedang Tidak boleh Bawa senjata Jadi Ketika nabi Kita datang Ke Mekah Niatnya haji Ternyata Sampai Mekah Aman Sulaiman Tidak ada Satupun Yang menghalangi Dicekat Nenggalan Seperti Tahun kemarin Tidak ada Ini masuk Mekah Dengan aman Semua Orang-orang Mekah Itu Tiba-tiba Itu ketakutan Berdekad Semuanya Masuk Kedalam Rumah Sekarang-makah Mekah Itu kota mati Di jajah penghuninya Mereka mendengar Bahwa Mohamad Diatang Dengan pasukannya Kewadu Yang sama Dina Diajak Mereka Itu Gendetaran Takut Sekarang-makah Mereka Itu mendengar Bahwa Rombongan Yang di nebi Kayak-kayak Malaikatim Kayak Rombongan Yang Mereka Takuti Jangan Nabi Masuk Mekah Yang aman Dijajah Perlawanan Bahkan Dijajah Satupun Yang berada Di luar rumah Mekah Menyerah Gemetaran Kewetjen Ketakutan Peristiwa itu Terjadi Pada Tanggal Satu Sawal Mereka Berangkat Romandun Masuk Mekah Satu Sawal Makanya Haji Itu Waktunya Mulai Satu Sawal Haji Itu Waktunya Dimulai Jadi Satu Sawal Itu Sudah Dulu Berangkat Haji Terus Nabi Berniat Sholat Ibu Fitri Di depan Kak Berjamaah Untuk Pertama Kali Kajian Nabi Sholat Jamaah Menyerah Patung Bersama Waktunya Baru Pertama Kali Itu Setelah Sekian Tahun Lamanya Jadi Nabi Rasul Kampur Waktunya 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 Kepang Kepang Masih Ada Patung Patung Berhala Jumlah 360 Waktunya Mbak Patung Ini Serian Satu Sosok Ganti Jajeri Sosok Ganti Jajeri Benek Tolong Atus Widak Gino Satu Tahun Mereka Selesai Menyembah Semuanya Terus Berheri Raya Sebelum Sebelum Tidak Tidak Terus Tidak Selesai Selesai orang yang kalah pilihannya hanya dua Sisi mati dipateni saking gengami nomor dua dibiarkan hidup tapi dijadikan budak diperbudak pilihannya dua itu maka merasa kalah kalau orang mungkin melawan Muhammad dan pasukannya yang sebanyak itu mereka merasa kalah terus Allah paling ingin orang dipateni mungkin Muhammad bales dendam dulu pernah ginsir dari Mekah sahabat-sahabat dulu aslinya main Mekah cuma pindah hijrah itu semua ngepal kenapa seneng karena mereka ingenting 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 pengen bales dendam dulu saya di Mekah itu ginsir Omai dirampak keluarganya banyak yang dibunuh terus mereka minta ini mana dulu yang membunuh orang tua saya seperti selamat Amar bin Yasir itu sekeluarga dipateni tiga orang anak-anak cemini Amar bapak cemini Yasir ibu cemini ibu Amar bersapa cemini tiga orang ini dulu sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah di tengah kolon konangan wangkoros Mekah di tepat disuruh pelang kalau mau ke Madinah ngeusul Muhammad nggak boleh harus kembali ke Mekah kembali ke agama musyri ke agama nenek moyang keluar dari Islam Hai Yasir orang tuanya emar tiga orang ini tidak mau pokok aku pengen dikira ke Madinah tetap Islam tak bisa tak pakai ini tetap maksudnya silahkan hukum berni saya akhirnya dihukum mati caranya mah hukum mati itu diambilkan dua kuda telap sing si ji jatup nangetan sing si ji jatup na ngulang dalam waktu yang bersamaan disuapet kuda ini melayu berwantar sampai sentang sikir bagi lorong wangi saking berwantar ya kuda ini mau sampai sikir bagi lorong yes janti isteri ni yang disuruh balik ke Mekah kembali ke agama nenek moyang kembali mesyelit dikak mau dihukum sama ya nggak papa sudah cukup maik sama kalau mini 2 kuda sampai sikir di luarong wangi mati Nah anaknya disini Ambar masih muda Masih remaja Ketakutan Yang kakai aku mati Masih menikah di keluarga Aku masih muda, belum menikah Masak mati sia-sia Akhirnya dia pura-pura Tapi imaniku kuat Imaniku kuat Islam, percaya kaji nabi kuat Tapi dia takut mati Akhirnya pura-pura Murtaf, pura-pura kembali Kemekah kembali ke agama mesrik Eta-etak Mereka sudah mati Suatu hari kemudian Ambar itu berhasil Mengingat, melarikan diri Sampai mati Tepan mati Ambar justru malah dipayai Dibuli, ditolak Para sota Di mati Ambar itu Murtaf Ambar murtaf Sama kembali Mereka sudah mati Mereka sudah mati Demi iman islam Mereka sudah mati Kembali Mertif Sama emar aku cuman pura-pura Tau tak Tau tak Tapi saya tetap Iman islam Sama-sama Tau tak usah Mertif Kueko Sama-sama 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 Yang menjelaskan Bahwa Ambar tidak Murtaf Dia hanya terpaksa Wangsi yang terpaksa Nyawa ini akan dihilangkan Itu boleh melakukan Apapun Termasuk Eko-eko Murtaf Eko-eko Kepengen Balas Gendam Ketika Kajian Nabi Memerintahkan Bahwa Wang-wang Kores Mekah Disuruh keluar Semua Dari rumahnya Dan berkumpul Di depan Kakba Di depan Kanjian Nabi Wang-wang Muhajirin Selamatnya Kanjian Nabi Yang dulunya Itu Aslinya Mekah Terus Diusir Hijrah Pindah ke Madinah Terus Nyinteng-nyinteng Apa nyinteng-nyinteng Nyinteng-nyinteng Yus Ustup Pengen Balas Dendam Mana dulu Yang membunuh Orang tua Saya Mana dulu Yang Mengusir Saya Yang Menyakiti Keluarga Mereka Merampas Rumah Dan Harta Dendam Mereka Ustup Pengen Balas Dendam Nah Ternyata Ketika Wang Wang Kuras Mekah Sudah Dikumpulkan Semua Di depan Kanjian Nabi Dan Semua Orang Islam Kanjian Nabi Ketika Khutbah Bertanya Kepada Wang Kuras Mekah Ya Ahn Kuras Wang Kuras Mekah Kira-kira Apa Yang Akan Saya Lakukan Kepada Kalian Hari Ini Seng Terjawab Di antara Wang Kuras Mekah Kamu Muhammad Itu Orang Yang Baik Keturunan Orang Baik Wang Baik Itu Pasti Akan Berbuat Hal Yang Baik Terus Kali Nabi Jawab Sekarang Kalian Semua Bibas Merdeka Tidak Ada Bales Gendam Hari Ini Tidak Ada Saling Membunuh Hari Ini Dan Tidak Ada Perbudakan Hari Ini Kalian Semua Bibas Merdeka Boleh Pulang Ke rumah Masing Masing Hari Ini Tidak Ada Bales Gendam Hari Ini Hari Saling Memaafkan Saling Mengasihi Meskipun Dulu Kalian Pernah Mengusir Saya Dari Mekah Saya Tidak Akan Bales Gendam Kalian Sudah Sama 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 Semuanya Sekarang Kalian Bebas Merdeka Ibu Sobat Sobat Kajian Nabi Semu Hasirin Iku Rocok Kecewa Duh Aku Mek Bales Gendam Kok Malah Dimaafkan Karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Law Wawang Kuras Mekah Iku Rocok Istilah Iku Merasa Luar Biasa Kakum Terhidang-hidang Betapa Hibadih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Giri Gimana Mereka Itu Merasa Kalah Merasa Paling Nyorak Dipadih Akan Disa Dikan Budak Karena Biasanya Emang Arab Sudah Menyerah Kalah Dalam Perlawanan Dari Mereka Nyorak Dipadih Dibadih Ngebudak Kenapa Kajian Nabi Dikak Diantungi Dibiboskan Di Medikatan Tanpa Ada Balas Bendang Dan Penyiksaan Jadi Mereka Merasa Ternyuh Hidinya Takun Jadi Setelah Peristiwa itu Peristiwa itu Terjadi Tanggal Satu Sawal Satu Sawal Setelah Shalat Id Kajian Nabi Memaafkan Semua Wang Mekah Jadi Bagi Tradisi Wang Islam Sampai Sekarang Setiap Satu Sawal Setiap Setelah Shalat Id Saling Memaafkan Dari Peristiwa itu Kajian Nabi Memaafkan KT Wawah Mekah Kemudian Dari Peristiwa itu Wawah Mekah Dukak Kum Kajian Nabi Terus Masuk Islam Semuanya Wawah Aitan Saya Duhulu Nafi Gimilai Afwajah Afwajah Semuanya Tanpa Terkecuali Berkodong Kodong Kuat Tuh Mekah Masuk Islam Tanpa Paksaan Tanpa Siksaan Tanpa Peperangan Pokoknya Mereka Merasa Kagung Ternyum Hatinya Kepada Kan Nabi Mesti Nisah Balas Tendam Kok Malah Dimaafkan Akhirin Mereka Masuk Islam Semua Aku Sabat Sabat Muhajiri Asli Mereka Pengen Balas Tendam Lagi Paham Ternyata Iki Kebesaran Jiwani Kan Nabi Memaafkan Mereka Tapi Wometah Ternyata Mereka Malah Masuk Islam Maknanya Waro Aytan Nasa Yeduk Luna Fiji Nilai Afwaja Yang Disebut Dengan Peristiwa Fatku Mekah Waro Aytalan Melihat Sopo Siro Waro Aytalan Melihat Sopo Siro Nabi Muhammad Anna Saing Poro Manusia Anna Saing Poro Menusa Yang Dimaksud Adalah Mekah Yaduk Hulunah Halep Podom Lebuh Sopo Annas Yaduk Hulunah Halep Podom Lebuh Sopo Annas Fidinillahi Yang Dalam Agamani Allah Fidinillahi Yang Dalam Agamani Allah Hayil Islam Yaitu Agama Islam Oleh Mlebu Islam Afwajan Halep Berbondong Bondong Afwajan Halep Berbondong Bondong Maknani Afwajan Jama'at Tegese Kabih Jama'at Tegese Berjama'ah Tegese Pereng Pereng Kabih Bakdama Kana Setelah Oleh Ono Bakdama Kana Setelah Oleh Ono Yaduk Hulu Ikum Lebu Yaduk Hulu Ikum Lebu Fih Fih Dalam Islam Fih Dalam Islam Wahidun Wahidun Sopo Wong Siji Wong Siji Wahidun Wahidun Sopo Wong Siji Wong Siji Wadhali Utawi Peristiwa Iku Wadhali Kautawi Peristiwa Iku Bekda Fatih Makata Iku Setelah Merdekane Kota Mekah Bekda Fatih Makata Iku Setelah Dibese Kota Mekah Ja' Mendatangi Hu'eng Nabi Ja' Mendatangi Hu'eng Nabi Al-Arab Sopo Wong Arab Al-Arab Min Aketaril Ardi Min Aketaril Ardi Sangking Segala Penjuru Dunia Min Aketaril Ardi Sangking Segala Penjuru Dunia Ta' Iina Hale Podo Tunduk Ta' Iina Hale Podo Anud Ta' Iina Hale Podo Tunduk Podo Anud Fasabih Moko Membacalah Tasbih Sopo Siro Fasabih Moko Membacalah Tasbih Sopo Siro Biham Di Robika Kelawan Memuji Tuhan Mu Biham Di Robika Kelawan Memuji Tuhan Mu Aimu Talabisan Tegese Berbarengan Aimu Talabisan Tegese Diiringi Biham Tihi Kelawan Memuji Allah Biham Tihi Kelawan Memuji Allah Wastagfir Hulan Memintalah Ampun Sopo Sirahu In Allah Wastagfir Hulan Memintalah Ampun Sopo Sirahu In Allah In Nahu Kerana Sak Temene Allah In Nahu Kerana Sak Temene Allah Kana Iku Anas Sopo Allah In Nahu Kerana Sak Temene Allah Kana Iku Anas Sopo Allah Tawaban Iku Datkang Aken Nerima Tawbate Tawaban Iku Datkang Aken Nerima Tawbate Wak Analan Ano Wak Analan Ano Sopo Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pekten Nuzuli Hadihi Surati Setelah Turun Ikilah Surat Pekten Nuzuli Hadihi Surati Setelah Turun Ikilah Surat Yuk Siru Iku Memperbanyak Sopo Nabi Yuk Siru Iku Memperbanyak Sopo Nabi Min Kau Li Subhan Allah Saking Membaca Subhan Allah Wabihamdi Astagfirullah Wa Atubu Ilahi Ming Kau Li Saking Membaca Subhan Allah Maha Suci Allah Subhan Allah Maha Suci Allah Wabihamdi Hilan Kelawan Memuji Allah Astagfiru Meminta Ampun Sopo Aku Allah Hain Allah Wa Atubulan Bertawbet Sopo Aku Ilaihi Maring Allah Fasab I Membaca Subhan Nabi Hamdi Rabbika Membaca Alhamdu Lillah Attawabihamdi Wastagfirhu Membaca Astagfirullah Wa Atubu Ilaih Tawwainahu Kana Tawwaben Membaca Wa Atubu Ilaih Ini Bacaan Yang Sering Dibaca Nabi Setelah Peristiwa Fatuh Mekah Atau Setelah Turunnya Surat An-Nasr Surat An-Nasr Ini Surat Yang Paling Terakhir Diturunkan Dari Al-Quran Berupa Satu Surat Utuh Berarti Kajian Nabi Sudah Dekat Ajal Nya Wa Uli Malan Diketah Hui Wa Uli Malan Diketah Hui Bihai Kelawan Iki Surat An-Nahu Apa Saktamane Kanjing Nabi An-Nahu An-Nahu Saktamane Kanjing Nabi Kodik Ketar Roba Iku Telah Dekat Kodik Ketar Roba Iku Telah Dekat Ajal Luhu Apa Ajal Nabi Ajal Luhu Apa Ajal Nabi Ajal Maka An-Nahu Fath Huma Kata Apa Baris Wafat Huma Kah Wakan An-Nahu Fath Huma Kata Apa Baris Wafat Huma Kah Fih Romadun Iku Eng Dalam Bulan Romadun Sanata Samanen Tahun Delapan Sanata Samanen Tahun Delapan Waduh Fialan Wafat Sepan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Fih Rabi Ilawali Eng Dalam Bulan Rabi Ilawal Sanata Asheren Tahun Sepuluh Hijriyah Ketar Delapan Sepuluh Dua Tahun Tapi Hanya Satu Tahun Lebih Sedikit Gak Sampai Dua Tahun Karena Romadun Iku Bulan Bulan Akhir Romadun Sawal Yoko Dadul Wijjah Bulan Akhir La Robi Awal Iku Bulan Bulan Awal Muharram Safar Robi Awal Jadi Gak Sampai Dua Tahun Satu Tahun Jadi Dalam Kestiwa Fat Huma Mekah Ada Tiga Momen Tiga Peristiwa Penting Yang Pertama Dikuasainya Kembali Kota Mekah Oleh Kanjeng Nabi Oleh Islam Sehingga Kata Mekah Masuk Islam Waduh Mekah Masuk Islam Yang Kedua Turunnya Al-Quran Itu Setelah Sampai 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 Lentat Surat Terakhir Sampai Turun And Naser Terus Turun Naku Awal Menjelaskan Al-Quran Kenal Kenal Kulakum Kulakum Adnan Kulakum Nikmati Waradu Kulakum Islam Tuna Awal Ini Menjelaskan Tua Al-Quran Sampai Seperti Kulik Sistiturunkan Yang Yang Ketiga Momen Ini Juga Pas Hari Raya Pas Ibu Fitrisawa Di Pada Hari Itu Kulakum Wawang Seng Anah Neng Mekah Dan Sada Sada Nabi Seng Saka Nabi Nah Hati Kulakum Kulakum Seneng Bergembira Seneng Seneng Merayakan Kecuali Anah Sisi Salet Seng Malah Delik Neng Pocokan Nangis Ya Iku Sada Abu Batar Iku Malah Delik Neng Pocokan Nangis Geru Geru Nangis Sejagi Jakinya Kona Ngan Sada Umar Terus Gisen Nani Ya Sada 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 Batar Sada 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 Plus Sada Sada Merayakan Kemenangan Kemenangan Hari Raya Idul Fitri Kemedangan Umat Islam Kemenangan Kemenangan Al-Qur'an Sudah Sampurna Diturunkan Lu Anggit Seneng Seneng Gendera Ria Kek Malajin Endgan Nangis Gwian En Pocokan 还有 new Art Ada Jadi Abu Bakar rilaku nangis, berkuat kemerti, paham yang kalian tidak paham. Masih TPA, jadi Zadat Umar. Abu Bakar menjawab, Ida tamal amru beda naksu, kuat di pergoro sesuatu kunak wis pol puncae, wis sempurna. Justru akan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Bapaknya sangger pol punca, pol sempurna, itu justru malah akan terjadi hal yang, kehilangan hal yang paling berharga. Masih TPA, di rumah saya tidak paham. Abu Bakar menjelaskan, Al-Quran kemis sempurna. Sudah selesai 30 just, berarti, Tugasih kayu nabi, iku wis ber. Tugasih kayu nabi di dunia ini kan menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahini ku si Allah. Dan Al-Quran ini wis ber, turun semua. Berarti, Tugasih kayu nabi di wis ber. Wah, menak su kasih wis ber. Berarti, sebentar lagi, Tugasih nabi akan meninggalkan kita semua. Sebentar lagi, Tugasih nabi akan wafat. Wah, ulima biha. An-Nahu, katika taro-tik aja luhu. Dengan turunnya surat An-Nasr. Sebagai surat yang paling terakhir dari Al-Quran yang diturunkan. Berarti, Al-Quran ini wis ber. Tugasih kayu nabi, iku wis ber. Wang islam, wang meka, iku masu islam kapih. Berarti, Tugasih kayu nabi, iku wis ber. Nak tugasih, iku wis ber. Berarti, yusura suwa mana. Tugasih nabi akan meninggalkan kita semua. Akan wafat. Lumer lagi, tem, terus nuangis. Masa, uno, jarumah. Mereka bergoyok, coba takono kanjin nabi, kiri. Mereka Umar langsung berlari menuju kanjin nabi. Terus takon, apa bener yang dikatakan abu bakar begini, 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 begini. Kayu nabi jawab dengan senyum belah. Ya, bener. Bener. Umar terus nangis. Nangis sejati-jakinya, nuangis, jerit-jerit. Lari menuju kerumunan orang banyak. Asali senang-senang, guya-guyu, berkembira. Terus dikirpani Umar, kalian wajuk guya-guyu, wajuk senang-senang. Dengan sempurnanya turunnya Al-Qur'an, kaji uang us-duh masuk Islam. Berarti tugasnya kaji nabi us-mahdar. Gak tugas itu, jadi kaji nabi akan meninggalkan kita semua. Kaji nabi akan wafat. Dan sudah saya tanyakan, jadi kaji nabi ya bener. Akhirnya uang-uang sak metah keluar. Lih nangis. Saya asal wiki guya-guyu, malah dono wangis kateh. Itu surat an-maser. Apalagi di akhir surat an-maser, kaji nabi itu diperintahkan untuk memperbanyak membaca taskih. Baca Alhamdulillah. Baca istighfar. Buah-buah, guys. Caru campanya, suka iwasiat. Sudah dititik-titik pesan untuk memperbanyak dikir. Jadi ya wisma, tanda-tanda. Itu sesuatu ketika sudah mencapai pada titik-titik kesempurnaan yang paling paling paling, itu justru malah, malah akan kehilangan sesuatu yang berharga. Ya makanya gak usah berharga yang sesempurna mungkin. Karena kalian kalau sudah mencapai puncak, puncak paling luar, paling mentok paling luar. Berarti itu di mana? Dari bawah mana? Ya tanda-tanda kalau akan selesai. Kaji nabi dengan turunnya surat An-Nasr, surat yang paling terakhir, tanda-tanda bahwa kaji nabi telah dekat akilnya. Kaji nabi wafat di bulan Rabi'ul Awal tahun 10 Hijriah. Satu tahun setelah turunnya surat An-Nasr. Wallahu'aklan biswadu.